Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita ketemu Yang ingin kita dengar adalah bagaimana RHL 2019 dilakukan Tolong dipaparkan hasil-hasilnya Dan kalau ada cara-cara kerja yang agak unik, yang tidak ada di tempat lain Yang berkembang secara lokal, saya juga perlu diberitahu Kami perlu diberitahu Yang kedua, kami perlu mendengar catatan-catatan tentang situasi benjana Kecuali yang diungkap semuanya Tapi jangan terlalu dalam khusus untuk Bogor, Lebak, dan Aplen, Jakarta Karena kita akan ada pendalamannya nanti sudah Ya, jadi Saya tadi dengar dada, saya tadi sama Pak Dijen pagi-pagi jam 5 Sudah komunikasi yang tanggamus ya Tanggamus, kemungkinan berebes, dan lain-lain Itu kita ingin dengar Terus, kami juga ingin dengar Persoalan-persoalan yang ada Di lapangan dan proyeksi Itu yang nanti harus dilaporkan secara singkat Tetapi substansial oleh kepala-kepala UPG Oleh karena itu Hari ini saya dan Pak Uangmen Serta para pejabat Eslon 1 Lebih ingin banyak mendengar Hal-hal terkait dengan keahlian Saya akan minta tolong Pak Prof. Sigit Walaupun sekarang di Jendlanologi Tapi sebetulnya adalah ahli das Dan saya akan minta Pak Saparis juga Mungkin tidak terlalu lama Tetapi prinsip-prinsip pengelolaan das Yang mungkin harus dicerahkan kembali kepada kita semua Saya juga mau minta tolong Coba kita lihat ya Seluruh wilayah pada dasarnya terbagi habis di dalam das Betul gak? Betul ya? Seluruh pembangunan kalau kita bilang sustainable Maka sebetulnya sudah dengan prinsip-prinsip Memperhatikan karakter das Geomorfologis Evaluasi lahan Suitability Kelerengan dan lain-lain Betul gak? Kita juga By feeling aja Ada di lapangan itu Tau bahwa ini gak pas nih Kayak begini nih Bisa rontok ini Bisa akan menjadi longsor Itu kan feeling itu ada Oleh karena itu Tolong mulai sekarang Berpikir seperti itu Dan berinterasilah dengan BPKH BPKH aja? Ya Upt Kenapa? Karena dalam kaitan dengan Pengukiman Jalan Industri Dan lain-lain Ini dasnya jangan diem aja Orang das jangan diem aja Karena dia bertanggung jawab juga Terhadap keseluruhan tata ruang Nanti Ini Pak Wamen kita ini Akrab Betul dengan urusan Tata ruang dan agrarian Memang harus menyelesaikan hal itu Nanti Ketika Tata urusan Tata ruang Undang-Undang 26 itu Diterapkan betul Maka sebetulnya kita juga ikut bertanggung jawab Kenapa? Karena planning di dalam das itu Jelas sebetulnya Pengaruh itu Ya Oleh karena itu oke Hari ini Kita bicara teknis Apa yang dilakukan? Kemudian perspektifnya Tolong dibuka sedikit Pakai keahliannya Dan satu lagi Yang saya ingin tegaskan Kawan-kawan mungkin merasakan Bahwa tahun 2019 ini berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena Bapak Presiden Menegaskan secara khusus Bahwa RHL Harus Berlipat-lipat Harus berkalipat Untuk pemulihan lingkungan Tanggal 6 dan tanggal 8 kemarin Saya dipanggil lagi Oleh Bapak Presiden Diberintahkan bahwa kita Akan kerja keras Melakukan pemulihan lingkungan Itu perintah Bapak Presiden Artinya apa? Artinya itu bagian kerja Kitanya kuat Walaupun dilakukan oleh Semua pihak Baik state actors Maupun non-state actors Termasuk masyarakat puas Yang saya minta tolong Berarti Sejak 2019 kemarin Dengan alokasi Di Direkturat Jenderal Senilai Lebih kurang 3 triliun Maka pasti akan Menjadi benchmark Itu bagaimana kita Melangkahnya Bagaimana kita mengelolanya Walaupun Secara hitung-hitungan Itu masih Walaupun secara hitung-hitungan Kalau dari luas lahan Itu belum seberapa Kan kita semua tahu Di das kita masing-masing Berapa perusahaan itu Dan kita tahu juga Kapasitas APBN-nya berapa 200 ribuan lebih sedikit Padahal sebetulnya Kebutuhannya Besar Apalagi kalau dengerin Apa namanya Dirjen PPI Sama Litbang Itu butuhnya 800 ribu hektar per tahun Sebetulnya Paling sedikit Tapi Tapi ada lagi Ini lagi Harus dipikirkan lagi Oleh kawan-kawan Di UPT Das Bahwa ada juga Tanggung jawab Dari Izin-izin Tambang dan lain-lain Jadi di Connect-connect-connectnya Itu jangan Jangan diputus Dan jangan Tidak rajin Dan jangan Malas berpikir Tentang kesatuan-kesatuan Apa namanya Kegiatan ini Karena ada Konsep-konsep Dan prinsip-prinsip Di dalam das Saya kira itu Sebagai pengantar Saya minta Perspektif ini Dipegang betul Karena ini Pesan dari Bapak Presiden Jadi Setiap saat Tim Bapak Presiden Atau Bapak Presiden Sendiri Secara langsung Bersama-sama kami Kayak Bapak Mensek Jeng-Jeng Dan Kepala Badan Dan lain-lain Itu bisa Datang Ke lokasi-lokasi Dimana Bapak Presiden Ya Kita Mulai Rampat ini Terima kasih Ibu Menteri Baik Ibu Untuk Realisasi Kegiatan Bidang Berantah Sesampean Wilayah kerjaan Kita Ada Empat Taman Nasional Yaitu Bermutengger Baloran Ospro Dan Bermutiri Untuk tahun ini Memang Belum ada Kegiatan Yang Di Mereka Mungkin Ketepan Arah Anpak Bisa Dikolaborasikan Dengan UB2B KSB Lanjut Anir Peran Kritis Di Wilayah kerja Bidang Tantah Sampean Untuk Kriterat Kritis Kritis Dan Kritis Sekitar 330 Ibu Atau Sekitar 9,8% Jadi Total Luas Wilayah kerja Bidang Tantah Sampean Lanjut Ini Perjalanan Tenergia Tahun 2019 Ibu Untuk RL Termasuk Besar 15.000 Hektare Mantuk 25 Hektar KPN Luar Kawasan 128 KPN Kawasan 27 Dan Penahan 70 Kali 250 250 B Berkualitas 3 Juta B Produktif 225 Batang Ini Kita Ada Optimalisasi Dari Tidak Digunakannya Apa Dana Pembayaran Berjalan Itu menjadi Lebih produktif Dihadakan Sebanyak 539 Ini Semua Pergiatan 100% Dapat Terlaksana Ini Klihatan Khusus Kek RL Hutan Lindo Sulah 15 15 Tadi Itu Dilaksanakan Di 11 KPH Untuk 14 Paket Lanjut Nah ini Pelaksananya Kebarannya Kami Pelaksananya Memang Sangat Tergendala Dengan Cuarta Extreme Yang Di Wilayah Jawa Dengan Mesin Kemarin Cukup Panjang Jadi Kami Menggunakan Hidrogel Jadi Hidrogel Kalau tidak Hidrogel Kami Perum Sendiri Tidak Berani Kita Coba Hidrogel Jadi Kita Bisa Penyerapannya Tinggi Untuk Perasaan Malam Akan Tetapi Dari Hasil Luas Ini Memang Apa Namanya Persen Tunggunya Bervariasi Jadi Yang Paling Kecil Itu Ada Di Daerah KPH Malang 77 60 Dan Paling Tinggi Di KPH Kediri Itu 88 70 Tapi Itu Di Atas Rikir 75 Meskipun Kita Sudah Pakai Hidrogel Karena Kemampuan Kendalanya Itu Kita Kalau Memakai Hidrogel Coba Bagi Hidrogel Itu Akan Berat Untuk Membawa Kelapangannya Karena Harus Dikasih Air Dulu Nah Itu Menjadi Kendala Akhirnya Sama Perum Perutani Dikurangin Untuk Air Campurannya Jadinya Ya Otomatis Kuatnya Akan Tidak Lama Itu Mungkin Menyebabkan Adanya Kematian Lanjut Ini Sebarang Kegiatan RAL Semuanya Ada Di Lan Kritis Jadi Kami Menjadi Pemeriksa Mencermati Sekali Agar Kegiatan Kegiatan RAL Tidak Di Luar Petah Lan Kritis Lanjut Ini Dokumentasi Bu Laksanaan Kegiatan Kita Ada yang Pendamping Tim Pengaman Bu Kita Selalu Koordinasi Mengadakan Koordinasi Dengan Jajah Korpels Dan Kodim Di Lapangan Mereka Ikut Mengawasi Persalahan Penganaman Lanjut Ini Prosesnya Haja Bu Pasal Pusman Di Perum Distribusi Bibiknya Lanjut Ini Ada Lokasi Ada Pasar Kontak Kodokelsi Dengan Pak Kudu Ini Juga Menggambarkan Distribusinya Terus Pihak Kwasai Sendiri Juga Dalam Melakukan Penilaian Benar-benar Memberi Tanda Peta-peta Kukurnya Disini Jadi Memudahkan Untuk Pemeriksaan Dan Siap-siap Untuk Nanti Pemeriksaan GPK Bisa Dibuktikan Di Lapangan Hasil Luas Selainya Lanjut KTA Permasalahannya Umumnya Proposal-proposal Yang diterima Oleh BPDAS Kadang-kadang Masih Cek Kolokasi Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis Jadi Memang Banyak Terkendara Jadi Terlambat Untuk Laksanaan KTA Lanjut Ini KPR Tadi Sudah Dijelaskan Depan Lanjut Saja Biput Produktif Sudah Dilaksanakan Ibu Catanya Banyak Jadi Gengga Mungkin Disini Kita Tapi Ada Semuanya Lanjut Untuk Biput Dari PP Kita Punya Dua PP Yaitu PP Di Montekerto Dan PP Di Jember Masing-masing Munya Kapasitas Satu Satu Setengah Jika Biput 100% Pak Ibu Dapat Realisasi Data Lanjut Ini Untuk PP Jember Ibu Menjadi Percontohan Juga Untuk PP Yang Lain Lanjut Ini Untuk Rencana Tahun 2020 Tahun 2020 Mendapat Target Turun Dari 15.000 Jadi 1.000 Hektare Saja Ibu Itu Dilaksanakan Di 7 KPH Ranteknya Sudah Terlaksana Cuma Karena Anggaran Yang Tersedia Tahun 2018 Itu Untuk 3.000 Hektare Terlaksana Kita Laksanakan Untuk 2.000 Untuk Rancangan Teknis 2021 Yaitu 2000 Hektare Ini Juga Rancangan Siap Lanjut Nah Ini Bang KTA Kami Mendapat Target Untuk Dan Penahan 40 unit Kalibat 80 unit Lanjut Untuk Bibit Untuk Bibit Penanaman Lainnya KPR Kita Mendapat 70 unit Bibit Untuk PP Tetap 1 PP 1,5 Juta Batang Bibit Produktif 182 2.000 Batang Lanjut Lanjut Saja Ini Kegiatan Berhubung Kemudian Untuk Kegiatan Kemudian Perusahaan Perairan Darat Akan Dibuat Kampung Rama Air Hujan Berhubung Terimuat KPR Dan Perlindungan Air Tanah Serta Penguatan Tapping Secara Eko Hidroika Selanjutnya Adalah Kegiatan Lanjutan Dari RAL B1 Dan B2 Untuk Penanganan Tanggal Menanggulakan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Tahun 2020 Belum Terjadi Tapi Lanjut Saja Yang Penting Kami Mempunyai SSOP Ibu Menteri Menanggulakan Bencana Banjir Akan Kami Gunakan Dan Siap Melaporkan 1x24 Jau Lanjut Lanjut Ini contoh Contoh Kami Sudah Punya Penanganan Bencana Banjir Seperti Bencana Tanah Longsor Lanjut Saja Ini Contoh Analisis Kita Pada Tahun 2018 Lanjut Baik Terus Terus Ini contoh Tahun 2018 Analisis Kita Di Ropo Linggo Ada Banjir Lanjut Baik Ibu Itu Dari Kami Duta Burangnya M.O.A Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh